akhirnya modu meji skill launcher sudah update ke versi terbaru bun yaitu 1.9 tapi apa yang baru di versi terbaru ini bun oke kita nyanyut bun oke bun seperti biasa balik lagi sama gua mamang john santoso tukang balsam oke di video sebelumnya bang ojan pernah membahas modu meji skill launcher versi 1.5 bun ayam motor menimani setelah lewat ya jadi di video sebelumnya bang ojan pernah membahas modu meji skill launcher versi 1.5 bun dan dibuat oleh pengembang asal Vietnam nah untuk modu meji yang sekarang adalah versi 1.9 yang dibuat oleh pengembang asal Rusia bun nah kebeda negara ya ya mungkin mereka abis cucurak gitu bun jadi COD yang pertengahan buat bikin modu meji sini ya lupakan saja nah video yang sekarang sekarang itu kita bahas modu meji yang simpel simpel dulu aja ya soalnya masih banyak banget spesies spesies yang awam yang masih pernah begitu paham dan masih terbilang nyubi bun jadi kita jangan dulu bahas modu meji yang sulit sulit dan yang ekstrim ekstrim bun udah mah hidup sulit rejeki sulit cari pacar sulit mau berak pun sulit eh malah bahas modu meji yang sulit nanti kalian malah jadi ketupat eh maksudnya psikopat bun eh plus seperti yang sudah bawa ojan curhatin di video sebelumnya bahwa fungsi dari modu meji ini adalah untuk mematikan error rendering mematikan locket dan mematikan error data bun tapi tidak mematikan rejeki jadi santuyai nah di versi yang terbaru ini ada beberapa yang diperbaiki dan ada juga beberapa yang ditambahkan bun tapi sebelum nyanyut ke pembahasan singkatnya mendingan kalian manfaatkan jempol tangan kalian buat menekan tombol like sama sub care cap yang sudah bawa ojan siapin dibawah ulasok disumputkan bun takut kena rahsia ilahi jempol membusuk gara-gara pelit jempol nah sebenernya bebas-bebas aja kalian menggunakan versi berapa aja bun mau pakai versi 1.5 ataupun versi 1.9 tapi ya saran bang ojan kalau misalkan kalian menggunakan magisk manager versi terbaru yaitu 24.3 ya pakailah keylogger yang versi terbaru juga bun nah di versi yang terbaru ini ada beberapa yang diperbaiki ya contohnya adalah terjadinya error di beberapa hp android terus terjadinya error di beberapa versi android dan ya selanjutnya lah ada beberapa kode yang ditambahkan di dalam modu magisk ini ya pastinya adalah untuk mematikan semua service atau aktivitas di latar belakang hp android yang jelas jelas kita tidak ketahui bun bayangin aja bun kagak ngomong kagak apa tau tau aplikasinya sudah jalan nah kalau misalkan kayak gitu kan bakalan makan ram sama penggunaan cpu mending kalau misalkan ram sama cpu nya tinggi udah mah ram nya kayak kunyit eh cpu nya kayak dog tutut ya ujung nya game yang kalian mainin itu pasti bakalan tambah ngelag nah di versi 1.9 ini ada satu tweak yang ditambahkan bun yaitu trims bukan nuhun tapi trims pake es tau kan yang pasti bukan dodol sumendang jadi trims itu adalah sebuah tweak yang berfungsi untuk memunculkan file sampah dan file tersembunyi di hp android bun nah file ini biasanya bersemayam di folder cache data dan sistem nah file-file ini juga yang bikin penyimpanan hp kalian itu jadi bengkak error bahkan cpu jadi panas berlebih padahal kita gak lagi main game nah itu gara-gara file yang tersembunyi bun jadi pertanyaannya apakah tweak trims itu penting? ya jelas penting bun kalau misalkan gak penting mah ya gak di share oke jadi fungsi dari mode magisk ini sudah bawa jen jelasin kalau misalkan kalian pengen lebih paham lagi silahkan kalian klik aja link yang sudah bawa jen siapin di kolom deskripsi bun yang membahas tentang mode magisk skill loger versi 1.5 pokoknya sudah bawa jen jelasin sampai ke nomor kolornya bun nah terus tweak tambahannya dari mode magisk ini adalah auto trims ya sisanya masih sama aja seperti yang versi lama bun nah masalah mode magisk ini hasil kopas atau gimana ya bawa jen mah gak urus yang penting isok makan us kelar nah buat kalian nih para pasukan cabul yang ngertinya cuma coli doang silahkan kalian pakai aja mode magisk yang bernama bot lobsaver itu yang pernah bawa jen jelasin nah linknya bakalan bawa jen siapin di kolom deskripsi jadi fungsi dari mode magisk buat lobsaver adalah untuk menghindari break setelah memasang mode magisk bun nah sisanya gak ada jadi hp kalian bakalan aman meskipun mode magisk ini bisa bikin break nah mode magisk ini cukup kalian pasang aja lewat magisk manager jadi gak perlu di sinting-sinting lagi pokoknya pas hp kalian nyala ini mode magisk nya bakalan aktif sendiri bun terus untuk cara menghapusnya kalian langsung aja hapus lewat magisk manager kemudian kalian banting hp nya nah pas udah nyala mode magisk ini akan hilang seperti kenangan mantan bun oke jadi seperti itu aja yang bisa bako jen jelasin soalnya fungsi dari mode magisk ini juga gak banyak lagian ini bako jen lagi batuk lagi serak makanya ini bako jen baru bikin konten lagi setelah 2 hari mending koi oke kalau misalkan ada pertanyaan ya silahkan tulis aja bun soba ojanya harus pamit soalnya belum mandi sampai ketemu di video sebelumnya thank you bun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati